Saya terhormat Bapak narasumber kita pada surat ini yakni Bapak Syahrita MT dan Bapak Adria Nanda MBA serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia Alhamdulillah, berkata Allah SWT pada hari yang berbahagia ini kita masih dapatkan sehat walahmat sehingga dapat bersama-sama hari yang berbahagia potenik negeri Bengkala disini yang berbahagia terhadap sehari-hari yang berbahagia kita masih berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hadiahkan buat bagian Nabi Besar kita Muhammad SAW dengan iringan ucapan Allahumma salli ngala sayyidina Muhammad wa ngala adi sayyidina Muhammad Bapak, untuk tidak memperpanjang waktu marilah kita buka acara sosialisasi dan kreatif tahun 2020 dengan berkataan basmala Bismillahirrohim selanjutnya untuk pada suri hari ini kita awali dengan pemerintah yang akan dipimpin oleh Pak Wiyibin Saputra kepada Pak Wiyibin Saputra kami persilahkan Bismillahirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita berdoa dengan kusuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk yang muslim izinkan saya untuk memandu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah rahmatilah kami ampunilah kami sihatkanlah kami sihatkanlah keluarga kami mudahkanlah segala urusan kami dan bimbinglah kami ke jalan yang engkau rizai ya Allah hanya kepada mu kami melakukan pengambilan kami memohon pertolongan anugerah kepada kami tekad kekuatan untuk menjalankan aman insan yang bekerja dan berkarya demi pengabdian iya iya kan nasta'in rabbana taqabal inna asami ul alim inna kan ta tawar rahim amin ya Allah al-alamin subhanahu wa sallamu alaykum alhamdulillah alhamdulillah rabbil alami rahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Saudara Ibn Saputra selanjutnya kita masuki acara yang kedua ini sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan workshop di PKM tahun 2020 kepada Bapak Akmal Indra SPD-MT persilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera buat kita semua di alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya di ruangan aula gedung TI dalam rangka sosialisasi aktivitas mahasiswa tahun 2022 yang sama-sama kita hormati Bapak Rizal dari dosen jurusan teknik mesin beliau juga merupakan reviewer nasional BKM yang berikutnya sama-sama hormati Pak dosen dari jurusan di tahun 2021 dan sampai selanjutnya viewer nasional di tahun 2021 kita juga sudah beberapa proposal yang lolos dalam pendanaan BKM tetapi kita belum banyak yang bisa berhasil ya sampai ke tahap PIMNAS belum sampai ke tahap PIMNAS nah di tahun 2021 dan 2021 sudah dipisahkan antara pegeruan tinggi universitas dengan yang pokasi ya jadi kita tergabung di dalam PKM khusus untuk pokasi nah 8 di tahun ini bagaimana kita banyak mengajukan proposal PIMN ya baik itu dari 8 bidang maupun ditambah dengan PKM yang 2 bidang yang insentif jadi kalau bisa sama-sama kita melakukan pembuatan proposal PKM ini juga nantinya akan seperti kita akan coba membuka konsultasi dalam ini jadi sebelum Anda mengupload proposal PKM nanti akan ada seleksi dulu ya seleksi di tingkat internal mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan sosialisasi mahasiswa tahun 2002 resmi dibuka akhir kata saya berhormat wassalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi Bapak Bapak Akmal Indra SPDMT baiklah selanjutnya kita masuki acara kita pada sore hari ini yakni kegiatan sosialisasi dan workshop program kreativitas mahasiswa tahun 2022 sebelum kita mulai acara sosialisasi pada sore hari ini baiklah saya perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kegiatan kita pada sore hari ini yakni narasumber yang pertama Bapak sosial MT merupakan salah satu dosen dari teknik mesin yang 2020 itu merupakan reviver PKM untuk vokasi dan narasumber yang kedua yakni Bapak Ardian Ernada MBA yang merupakan salah seorang dosen dari administrasi niaga yang merupakan salah seorang reviver pada 2022 untuk tidak merupakan waktu langsung saja nanti kita mulai acara sosialisasi pada sore hari ini mulai dengan pemaparan dari salah pemaparan dari darah dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan jawab untuk acara sosialisasi dan workshop yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Sarizal MT untuk memaparkan materi kepada Bapak Sarizal kami persilahkan kreativitas mahasiswa Bapak Walindra kami persilahkan terima kasih Pak Waton baik saya coba memperkenalkan secara ya mengenai PKM tahun 2022 nanti untuk detailnya dilaksanakan oleh Pak Sarizal jadi di tahun ini ya sama dengan tahun PKN itu ada 8 bidang ya untuk PKM pendanaan dan juga ada ditambah dengan PKN insentif ada 2 jadi seperti yang dislike ya ada PKM riset kemudian sosial humaniora dua rawatan pengabdi yang 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 juga dengan skema pendanaan dua skema PKM skema insentif yaitu PKM gagasan futuristik tertulis dan juga PKM artikel ilmiah jadi Alhamdulillah ya di tahun 2021 tahun 2022 ini Politeknik Negeri Bengkalis masuk di klaster 1 yaitu kuota yang disediakan oleh kementerian untuk PKM 5 bidang 5 bidang adalah 400 proposal untuk PKM AI 50 dan PKM gagasan kritik 50 jadi 500 kuota pengajuan proposal PKM nah skema skema PKM ya selalu dibaca ya ada PKM meriset nah ini kesesuaian bidang keilmuan kemudian untuk D3 dan D4 pendanaan 5 sampai 7 juta dan jumlah mahasiswa 3 sampai 5 mahasiswa jadi silahkan dibentuk timnya sesuai dengan kegiatan yang diusulkan kemudian ada juga riset humanitas kebirausahaan pengabdian masyarakat kemudian penerapan NITEC dan karya inovatif PKM konstruktif kemudian gagasan juristik PKM oleh bidang juga dari upah untuk tahapan pelaksanaan PKM NITEC Negeri Bengkalis ya ada tahapan persiapan yaitu mahasiswa membentuk tim mencari dosen pembimbing osal nah kegiatan persiapan ini anda harus mencari mitra yang mewajibkan menggunakan mitra kemudian proposal internal ya nanti diunggah di upload sesuai dengan link yang akan dibagikan ada kegiatan review internal ya untuk membalidasi proposal anda kemudian ada pengumuman kemudian ada pengumuman hasil ya mahasiswa lulusan nah disini akan melakukan perbaikan proposal dan memiliki simbol mawa ke bagian kemahasiswaan atau ke BAK itu tahapan terakhir adalah proposal ke simbol mawa nah jadi pengalaman pengalaman sebelumnya janganlah sampai di tanggal 21 anda upload karena servernya terlalu padat sehingga kita tidak bisa upload proposal jadi disini kemudian kita laksanaannya proposal di tanggal 21 Maret melalui Google Form kemudian akan dilaksanakan seleksi internal oleh review kita kemudian masa revis tanggal 25 sampai tanggal 30 dan harapannya di tanggal 27 sampai 30 Maret itu kita melaksanakan pengambilan login dan upload proposal penilaian penilaian yang umum dilakukan oleh review yang yaitu pesaratan kemudian kesesuaian format program yang diajukan nah ini sangat detail sekali ya saya nomor halaman cover semua di periksa sesuai dengan kemudian tahapan kedua ya topiknya berulang-ulang kemarin diajukan nanti tahun ini juga diajukan modifikasi modifikasi judulnya sesuai dengan kebutuhan dan trend tahun 2022 2022 juga tahun 2022 kementerian ya di panduan yang sudah kita pakai ini saya ambil dari panduan kita nanti kepimnas jadi anda harus mengikuti betul alur yang dikatakan oleh simpel mawa nah inilah dia harapan kita ada keterwakilan dari Polbank di tahun 2022 sahab mungkin secara umum itu yang dapat saya sampaikan dari Politeknik Negeri Begis untuk tahun 2022 memenuhi semua kuota yang sekian dari saya saya akhiri dengan doa bilahi topik walidayah Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Malindra SPDMT selanjutnya kita masukin narasumber yang kedua yakni Bapak Sahriza kami persyukur Assalamualaikum 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 Selamat siang untuk semua kenapa yang kurang semangat lemah ini ada yang meninggalkan kuliah ada ya jadi gini untuk PKM atau sosial sekarang idealnya ya idealnya itu kalau kita ada 18 program studi dan perwakilan dari setiap kelas itu ada 2 kita anggap aja setiap proyek itu ada 2 kelas kan ada yang 3 ada yang C itu berarti sekitar 36 36 dikali 2 lagi ada 64 itu idealnya gitu nah berarti lebih kurang 100 pada hari ini yang kita harapkan untuk sosialisasi itu idealnya namun dalam perjalanan kayaknya ini masih kurang ada kursi-kursi yang masih kosong nah kita itu sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Kamal tadi kita klaster klaster 1 kuota kita sangat sangat banyak 400 kalau 400 kalau kita masuk kalau misalnya itu anggotanya manimo dan 5 itu jumlah kita lebih kurang anggat di teknik itu lebih kurang 300 sampai 1000 berarti kan masih animo untuk kecil gitu nah kita berhasil mulai tahun 2001 kemarin kita ada reviewer seleksi nasional 3 orang kita sebenarnya 3 yang harus ada disini yaitu Pak Jaruji 1 di TI ya kebetulan saya kemudian Andrian kemudian Pak Jaruji nah dari seleksi itu minimal bocoran itu sudah kita dapat kan gitu ya karena reviewer nasional itu kami tidak menerima proposal dari Polbank yang kita terima itu dari Jember dari Palembang dari Aceh dari tanpa yang selain Polbank dan apa R akan baru seluruh kota dan provisian dari Indonesia ini satu orang yang proposal pertama itu sekitar 32 proposal nah cuman secara apanya kita maunya itu politik ini bisa kalau bisa kan dari setiap tahun itu ada peningkatan dari setiap tahun itu kita menginginkan itu adalah peningkatan nah cuman dalam teknis pelaksanaan memang dari Simbel Mawang atau di sendiri itu memang agak telat tapi ini pasti setiap tahun pasti itu permasalahannya itu keinginan mahasiswa untuk membuat suatu apa namanya penelitian atau program kertifitas ini itu kecil presentasinya minim gitu nah itu makanya sayangkan saya sebenarnya berkeinginan dulu untuk Polbank ini ada suatu wadah yang untuk menghitungkan mewadahi berkeinginan tanpa ada pengumuman dari ini dari PKM ini sebelum pengumuman keluar kita sudah ada minimal stand by itu 100 judul nah gitu saya minat nah penjaringannya apa bagi yang sudah pernah ikut untuk adik-adik yang baru masuk semisal satu itu itu dijaring diajak dia minimal satu orang supaya tahu gitu tahu bagaimana proposal itu dibuat kemudian apa ya sebagai penelitian di sini wadahnya ada salah satunya itu untuk ekstrakkan yang lolos PIMNAS kita pertama tahun ini tidak pernah lolos ke PIMNAS di tahun 2000 2000 apa tahun 2006 dulu Pak saya lolos itu sudah itu anak mesin pernah lolos di PKM kemudian Pak Akmal ya pemimbingnya kalau yang di teknik pak kapal itu Pak Joni pernah kemudian di tahun 2000 2019-2000 gitu lah saya juga lolos bimbingan saya anak mesin ketika nasional tapi PIMNASnya tidak jadi nasional itu bukan berarti di PIMNASnya aja gitu sebelum itu dia oleh nasional sampai keinginan ini itu dan kita ini tidak memandang produk makanya saat ini masih diberikan sosialisasi terhadap seluruh program kita kita atas nama dan di sini kita tidak memilah-milah atau mengkotak-kotak oh jurusan mesin harus tentang mesin seperti yang seperti yang diutarakan tadi kita bisa melihat PKM 1,2,3,4 ditambah 10 10 bidang nah ternyata di dalam pelaksaan 2001 kemarin itu judul PKM yang ada semua ini secaranya sona full tidak kotanya tidak full salah satunya saya meriksa semua bidang ini 10 ini itu yang ada yang banyak itu di kreativitas kreativitas kemudian kewirausahaan seperti itu jadi berjualan yang banyak dan itu tidak memandang prodi tidak memandang jurusan program kreativitas ini memang tetap-tetap negara itu atau dikti itu memfokuskan tentang kreativitas saja tidak memandang itu prodi tapi kalau memang syukur-syukur ada kenapa saya bilang bagus mungkin ke depannya nanti di polbank ini akan mengutamakan bagi mahasiswa yang mau selesai baik D3 ataupun D4 judul yang lolos itu bisa diangkat menjadi skripsi atau tugas akhir begitu di tempat lain sebagian sudah ada sudah dibiayai negara kemudian kita diapui di poli tekniknya itu tanpa seminar dan tanpa sidang keling dah lolos dia PKM Nasional PKM Nas ya PIM Nas ya itu otomatis dia sudah skripsi dan tugas akhirnya aman tidak perlu lagi sidang begitu nah kita memang belum menetapkan di polbank seperti itu tapi kesitu bukan itu sudah sudah nampak permasalahannya kita ini sudah 2 tahun 3 tahun ini belum lolos Nas masalah pandemi juga menjadi masalah kalau saya memandang bukan itunya tapi minat dari mahasiswa sendiri yang masih persentasenya kecil kalau kita buka apa persentase dari setiap rodi rasa saya dari setiap rodi itu ada yang menonjol ada yang kecil terbang seperti itu nah kita maunya saat ini kebetulan saya dipercayakan dengan Pak Adi dan juga tim dari review nasional dari polbank ini utusan itu bagaimana membangkitkan untuk inilah minat daripada keinginan untuk membuat judul proposal ini 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 berhubungan dengan pemimpin yang dalam pemimpinnya sulit Pak cari itu yang jadi mungkin mungkin tapi dalam perjalanannya satu dosen itu mau lima judul sampai sepuluh judul Pak Adi ini kalau tidak salah lima belas judul tahun kemarin ya lima belas atau berapa saya kalau tidak salah cuma tiga atau empat gitu lah nah jadi itu yang perlu kita ini kan nah saya disini apa namanya ingin memberikan apa sedikit lah gitu ternyata di tingkat nasional itu sendiri proposalnya sama aja dengan kita gak lebih-lebih hebat juga dia baik itu Polban yang kata orang mungkin Bandung bagus PNJ bagus enggak juga enggak usah kalian minder dulu lah gitu saya mau itu seperti itu kita optimis dulu lah cuma permasalahnya jangan sekedar proposalnya aja ini kadang-kadang jadi syarat udahlah Pak yang penting syarat untuk tugas akhir dan skripsi selesai lulus tidak lulus di belakangkan ini yang jadi masalah apalagi kalau tidak lulus Pak PKM-nya bisa bisa memang bisa syarat sebagai untuk tugas akhir dan skripsi harus ada namanya terdapatan di simbel mawa itu aja cuma sarannya lolos BIMNAS atau tidak tidak ada gitu tidak ada kewajiban tapi kan kebanggaan apabila lolos ke PIMNAS dibiayai oleh sejarah kalau lolos BIMNASnya kita bisa jalan-jalan sekalian dibiayai sampai mau itu nah itu yang ingin kita inikan nah dari dari 10 10 PKM yang akan dipaparkan itu politik ini sendiri pun juga tidak 10 bagian ini yang diikut serta apalagi sekarang sudah ada perbedaan-perbedaan tidak tidak signifikan jadi saya mengharapkan memang saat ini bagi yang duduk atau ada di dalam ruang ini saat ini ya Alhamdulillah mudah-mudahan apa kita doakan proposanya lolos semua gitu ya tapi yang membuat ya saya mengharapkan memang ada membuat nah itu makanya kelas tersatu ini saya khawatirnya tahun depan tahun depan turun itu karena tidak nah memang kalau dilihat dari penggunaan Pak Akmal tadi tanggal pelaksanaan itu memang mempet memang dan itu menjadi pertanyaan kita waktu saat sosialisasi di reviewer tim reviewer itu juga jadi masalah tapi ini kan kegiatannya setiap tahun pasti tergantung kita niatnya jangan kita tunggu belum ada bukuan gitu ibaratnya kita jemput bola misalnya kita buat aja dulu masalah nanti spasinya gampang pada saat diumumkan keluar gak sesuai kita tinggal ganti yang penting ide mau kita buat itu ada dulu begitu juga nanti kalian mungkin merasa kesulitan di PKM ini mudah-mudahan dimudahkan nanti di tugas akhir deskripsinya seperti itu karena di D3 dan D4 itu ada perbedaan perbedaan misalnya jualan atau apa nah kalau yang di D4 basisnya nah disini terlapar oke orang apa orang jualan padanya tapi kan tak ada dikait-kaitkan mungkin yang kita buat saat ini kan apa pada saat yang di B2 itu penilai nasionalnya tapi tak cuman apa ya cuman melihat orang menggunakan wifi atau menggunakan paket ada seperti itu judulnya untuk ada TI jadi dia tak siapa yang suka siapa yang buka paket sendiri bahasa sekarang kan bilang kalau pakai wifi itu orang minta sedekah padahal kan kita sekarang tidak paham juga apalagi dikasih kota Dickwood ke Bendingwood ada lagi ya kalau pun ada itu lemon tapi kampus kita ada titik-titik tertentu ada yang buat ada yang tidak mana yang ramai pasti lemong mudah-mudahan kita kan kampus kita nanti bandwidth-nya tinggi jadi sekian kilobit atau 1 meg atau 2 meg sekali download itu kan luar biasa cuman takutnya nanti sibuk download download aja kerja sudut sana download sana download akhirnya tidak kuliah nah jadi keinginan kita seperti itu untuk beberapa PKM yang akan diajukan pada tahun ini nah kita sudah menilai itu beberapa tahun terakhir itu memang politik dari 10 ini paling-paling 5 judul 5 PKM yang ikut seperti apa namanya yang video yang video yang GKV GFK seperti di apa petunjuk di program ini itu ada ini ini biasa artikel itu punya wawasan siapa yang berminat silahkan jadi jangan jangan pertama jangan fokus kalian dengan prodigal tapi ada ide yang perlu digali tuangkan dulu masalah nanti cari anggota itu gampang misalnya di jurusan di prodigal yang enggak ada atau di kelas kalian enggak ada ini masalah kadang-kadang kami cuma 2 pak 3 enggak apa-apa 3 boleh dia 3 sampai dengan 5 2 enggak bisa pasti enggak lolos tapi 3 masih ada pertimbangan 3 sampai dengan 5 dia bahasa nah kemudian apa lagi ini gagasan motoristik ada ide gagasan mungkin atau selain itu ada ide-ide sekarang masalah minyak goreng kan jadi masalah nah mungkin punya ide saya mau nulis tentang artikel apa minyak goreng apa masak di negara minyak enggak ada minyak karena nih kalau itu diambil peluang dengan anak Jawa anak-anak lain kan rugi minyak itu banyak Sumatera dan Kalimantan masa anak Papua anak Jawa anak Sulawesi yang membuat masalah itu kan lucu gitu nah itu yang kita rembut itu menggali itulah bagaimana supaya kalian itu semangat semangat sebenarnya kedepannya lagi mulita ini akan menyiapkan itu gak lolos kalian itu kalian dibiayai minimal biaya proposal atau biaya snack untuk membuat semangat proposal ya mudah-mudahan tapi kelas terpah ratus kita minimalnya di atas itu memang tapi belum pernah tercapai sayang rasanya sayang nanti kita belum jumpa lagi PWMB yang apa wira usaha ini itu agenda-agenda itu maunya memang mahasiswa agak kreatif sekarang kan semuanya sudah punya handphone informasi sudah tidak terbatas lagi mungkin ada temannya yang di di Jawa atau di mana bisa cari imun silahkan atau bintang dengan Pak Waton apa yang kira mahasiswa bisa ini kan ini yang perlu kita ini kan selanjutnya alur daripada PKM 2022 ini itu sama seperti yang memahas Pak Akmal tadi penyusun proposal permasalahannya rentang ini kan rentang ini itu yang sangat minim sampai seleksi proposal internet kan perguruan tinggi itu yang kadang-kadang menjadi permasalahan kita sampai nunggu injuri time itu misalnya dikumpul tanggal 23 jam 5 sore itu ada yang antar jam 5.30 jam 5.30 untung kita masih di kampus masih bisa udah itu maki maki apa maki wajah sedih lagi gak diterima salah diterima sudah lewat waktunya itu jadi penting ini biar kerjasama kita ini agak enak kita sama-sama membuat semaksimal mungkin kemudian proposal itu ya agak uniknya seperti itu kemudian aturan tetap dijalankan aturan seperti apa proposal atau apa namanya panduan sudah download semua sudah ya masalahnya yang ini pasti dapat linknya kalau dapat link biasa itu sudah langsung ke petunjuk atau pedoman kalau pun tidak nanti bisa minta dengan pak waktun bisa apa syarat daripada ini dan kita fokuskan ngambil apa kita mau inovatif atau mau yang ilmiah atau mau karya cipta fokuskan dulu kalau tidak salah yang jadi ketua boleh satu ya ketua itu boleh satu anggota bisa banyak jadi maksudnya gini satu kalian misalnya ada lima judul yang jadi ketua satu setelah jadi ketua judulnya A misalnya judulnya A itu dia boleh jadi ketua sisa empat judul yang kita masuk boleh boleh asal kita itu pasang jera salah satu itu maksudnya jadi lima boleh tapi ketuanya karena di simbel mawa itu ditanya siapa sebagai ketua itu jadi permasalahannya nah pemimbing juga gitu boleh sebanyak-banyak jangan sepuluh jadi kalau memang mau satu dosen itu pemimbingnya tidak ada judul lagi tidak jadi pemimbingnya mau tidak kalau mau nah jadi rentang waktu saya melihat dari tanggal itu sekarang sudah tanggal 17 dibuka tanggal 21 tadi ya 21 ada sekitar 4 hari lagi nanti di akhir bulan harus kalian meng-input ini ini disyukur juga sebenarnya kalian baru masuk minggu kedua kan kuliah belum ada tugas lah jadi sebagian mungkin bisa lah dan itu berlima orang kalau ada yang mau berlima ya berlima tolong maksimumkan bagi job-jobnya job disini bagi-bagi yang apa proposalnya mungkin ada dua orang tiga orang di data itu satu orang dua jangan main tunjuk-tunjuk aja idenya boleh gitu ide tapi sama-sama remuk kalau bisa seperti itu kemudian intentkan sama pemimbing jelang proposal itu siap yang terpenting seperti itu supaya kalian juga tidak apa namanya salah langkah jadi jalur kita itu ke kiri tidak ke kanan jangan yang katanya itu tidak usah pedomannya itu adalah buku panduan itu selesai itu mungkin nanti tip bagaimana untuk minimal lolos lolos di seleksi apa interennya gitu seleksi secara besar nah ini nanti kita jabarkan juga lagi mulai daftar isi kemudian bab satu nah ini waktu saya sebagai reviewer tahun kemarin memeriksa aturan ini sudah sama aturannya itu masih ada yang mau masuk cover ada yang cover apalagi kebiasaan untuk copy paste wah itu luar biasa itu mungkin skripsi skripsi yang akan ditawarkan ke ke apa ke pemimpinnya atau ke perguruan tingginya itu copy paste jadikan dia BKM itu salah besar itu dan itu langsung dibuang bayangkan tahun kemarin itu yang lolos itu perguruan tinggi yang umum dengan pokasi kalau yang totalnya 67 ribu se-Indonesia sekitar 67 ribu 300 berapa se-Indonesia kemudian yang yang fokasi 4.800an nah fokasi ini sekarang minatnya memang kecil itu makanya kita genjok ini sekarang kalau bisa ya mudah-mudahan dari politik sendiri kluster 400 itu itu nah ini yang hadir hari ini kita anggap mewakili 32 baru 32 judul ini orangnya 22 misalnya terus bagaimana yang tidak hadir nah gitu pertanyaannya tercapai lagi kira 100 atau 200 ya itu yang kita khawatirkan kadang-kadang setiap tahun yang mungkin kalian dari setiap ini tolong share juga ilmu kalau sekelas atau apa makanya disini kan putusan dari kelas bukan putusan dari jurusan artinya apa mungkin yang ikut ini dipercayakan bisa nanti menyampaikan kepada kelas-kelas yang lain atau kelas-kelas dia sendiri minimal itu yang yang apa ya ini ada ada beberapa pendahulannya 1,15 atau 1,15 ini tidak ada juga yang ingin pakai cover saya yang meriksa itu ada sekitar 32 judul itu sekitar 10 itu sudah pakai cover langsung karena tapi ada juga yang punya toleransi tinggi tetap dimasukkan tetap kedua itu bukan apa ya bahasa itu dimaki-maki dengan reviewer nasional yang atasnya apa namanya konditor ya konditor reviewer itu disambil itu marah besar kok bisa di kedua lolos yang pakai cover coba ya kan padahal di tahap 1 itu sudah ada perhatian sebagus apapun hebat mempengaruhi biaya yang isi dalamnya sesuai kalau tahu cover ada kena buang karena itu sudah kalian jangan takut-takut kemudian bahasa sini jangan letih pula kalau contoh contohnya nanti bisa diindikan jadi kalau contoh itu kita jangan terpaku isi dalamnya lihat spasinya cocok nah itu makanya ini itu diapakan masalahnya yang di atas ini paling sering nih ada spasinya satu setengah itu yang saya bilang copy paste dari skripsi atau tugas akhir tinggal masuk kan ganti covernya isi apa semua salah itu nah kita sebagai reviewer buang itu cocok aturan ini capa itu karena tahap satu kedua itu cuma cek ini ini cover kemudian di tanda tangan tidak boleh sken terbatas sken terbatas itu yang skennya itu memang apa dimasukkan ke dalam pdf itu sken itu artinya sudah lembaran itu di di tanda tangan di sken nah itu betul itu banyak juga yang terjadi itu tanda tangan masuk selip sudah di skennya di pdfkan isi dengan tanda tangan old dosen pemimpin tidak ada akhirnya ditempelnya disitu kalau tempelannya itu apa namanya istilahnya cocok dengan apa ya dengan bentuk dengan apanya mungkin terlalu ini kadang-kadang antara nama dengan dia sebagai pemimpin tanda tangannya itu kecil aja tidak seimbang tidak proporsional nah itu yang sering terjadi itu buang tidak ada cerita buang sken yang bagus buang nah itu makanya kita harus seandainya memang kalian jadi masalah pembimbing untuk permasalahan ini tolong di awal-awal itu dibicarakan sebelum nas atau apa di luar dosennya dihubungi susah pak sekarang yang milih pembimbing itu ditetapkan oleh penghenti itu boleh atau dari kampus kita ini tidak bebas silahkan nah berikutnya apa tidak ada ringkasan abstrak kecuali PKMAI ada 10 itu 9 itu tidak ada paket kadang ada yang terlalu kreatif tapi PKMnya bukan kreatif buat ini tidak bertanya lagi mau waktunya mau habis baru sibuk akhirnya nyala-nyala kita tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah yang penting kita mengikuti penduduk auditornya itu sudah lah untuk PKM ini mudah-mudahan kalian lolos nah sekarang seleksi itu mudah-mudahan kita triknya mungkin Pak Adrian juga akan memberikan apa trik untuk biar walaupun tidak lolos nantinya ya tapi trik itu kita lalui dulu lah ibaratnya kita kalau kenderaan kunci setangnya dulu setangnya kunci kunci gada juga baru jangan kita pasrah man-man yang mengikuti wakalnya tidak bisa nah sama juga berikutnya judul jangan tele-tele lah gitu 40 kata tuh bahkan ada 40 kata jangan gitu singkat padat jelas dan tidak apa ya tidak nyeleneh lah gitu tidak ada singkatan juga namun judul itu berpengaruh terhadap apa yang agak-agak asing asing itu bukan bahasa inggris ya tapi yang ini kayaknya aneh salah satunya kemarin yang judul tim saya itu lolos kalau di di kecepatan ini bandwidth misalnya yang agak-agak bahasa itu boleh dimasukkan tapi jangan banyak panjang satu dua piring otak sudah gitu-gitu aja atau sistem apa ya sistem informasi tentang apa ya tentang ini jumlah kehadiran siswa jadi kalau masuk di lokal sensornya jumlah siswa ini ada itu 11 eh tidak ada itu 11 misalnya sudah tahu dia misalnya atau yang di apa yang di ADM mau kewirausahaan yang betul dia sebenarnya biasanya contoh ini misalnya keripik singkong atau keripik ubi kalau apa itu ketel yang ubi jatuh ubi besar ya kita sini kan namanya apa glen eh kata orang ini petir mungkin sekali dibaca eh kok ubi muncul akan bisa aja jadi itu atau membuat manis rendan orang rendan itu nulisnya susah derendan kalau rendan gitu biasa mungkin enggak ini orang enggak aneh manisan itu bisa dibuat mungkin kalian manisan apa tau rambai tau ya rambai itu dibuat orang manisan itu rasa saya di PKM diangkat itu bisa itu rambai itu jangan rambai yang udah tua tapi yang ininya masih kecil-kecil itu dikatakan putih tidak dikatakan buah juga tidak manisan nah seperti itu maksudnya ide kreatif itu nah itu biasanya diperhatikan apa ini geledek ini eh tak tau ubi ini kan bahasa kita boleh aja bahasa daerah boleh gitu yang isu terhangat sekarang minyak itu minyak goreng mungkin ada yang membuat dari apa jadi minyak goreng misalnya jadi jangan dia boleh sama seperti potato itu dari kentang itu kan banyak keripik kentang keripik kentang keripik kentang tapi kok bisa lo gitu karena ini ada tidak mungkin ini mau kita apakan biar tidak salah kaprah masalah judul kemudian masalah jumlah halaman ada juga yang saking kreatifnya itu dua lima belas semangat dia buat tidak bisa juga habis kita terlalu lewat salah dia yang betul itu pasnya sepuluh halaman ini kalau yang tambah dapatan boleh ya boleh dia tak dari mulai pendahuluan ada yang kreatif cuma nama emang salah eh boleh boleh memang tapi orang kadang-kadang review dibuang tidak sesuai sepuluh katanya nah gimana buang tidak mungkin kita cek sesuatu gimana proposalan sama sesuatu kami tidak bisa tidak bisa itu yang jadi proposalan baru metode penelitian hanya di PKM dan PKM RSH metode kemudian kemudian anggaran anggaran itu sesuai jangan dianggarkan 7,5 juta kalian tawarkan 10 juta tidak masuk juga jangan terlalu bawah rendah hati ini kayaknya itu apa ya kalau bisa pas-pas lah 7,5 7,4 9 37,9 4,9 memang 1 rupiah aja dikasih space-nya kayak orang diskon kalian kan tertarik dengan diskon 999,99 padanya sejuta juga tapi kalau dibuat 1 juta rasanya oh mahal dibuat 999,000 eh murahnya 1 rupiah cuma itulah trik marketing itu nah ini diterapkan seperti ini supaya judul itu menarik dulu karena kita seleksi itu yang pertama itu diatur apa tolong lihat judul lihat spasi tolong lihat anggaran nggak salah kataan buang 67,000 tahun kemarin tahun ini anggaplah 70,000 1 waktunya 3 hari 1 orang itu mau 30 sampai 50 proposal reviewer ya kapan mau merisa 3 hari baca satu-satu belum pertimbangan lagi dari mana dia oh dari Papua ah nggak salah kadang-kadang jiwa itu masih ada kemarin kita sempat dimarahi kenapa dari judul yang sepanjang itu terlalu strength gitu tahap 1 ke 2 itu hampir separuh hilang padahal diharapkan dengan dengan apa itu minimal seperempatnya yang hilang 3 perempat masuk tahap kedua gitu masalahnya sepilih aja itu pun ada yang apa ya ada yang lewat juga yang saya bilang tadi cover masih ada yang lolos apa dah pencah-pencah orang pusat gitu mau disalahkan siapa orang itu tahu siapa yang punya kerja tapi kan itu sudah levelnya apa sudah profesor sudah guru besar sudah doktor tapi ada juga yang belum ini pertimbang tidak ada permasalahan ini soalan ini nasional sudah jelas-jelas ini harbat style ada juga yang enggak banyak karena mungkin waktunya tinggal satu hari apa yang ada yang masuk spasi yang itu kita langsung satu-satu lima tahu-tahu lupa biasa aja gitu berikut ini sama dengan tadi lebih kurang yang perlu diperhatikan ini untuk jadi kita melihat selesai itu dan itu perjanjian kesepakatan jadi judul harus diperhatikan kemudian spasi dari judul dan semua sebuah yang ada keuangan selesai tetap satu kalau masuk tetap kedua diumumkan yang berkurang yang berkurang yang berkurang kedua baru cocok dengan isi itu terik sudah diketahui kita buat judul yang kreatif dalamnya tidak cocok dengan isi dengan judul dan itu mungkin di kampus kita kalau bagi yang skripsi dan gitu terutama di skripsi banyak yang dibuat keripik singkong alat pengurus lupa dia copy paste mudah-mudahan ada-hadar nah itu yang harus kita inikan tanggal dan tahun tidak sesuai dengan ini juga jelas-jelas tahun ini 2022 kemarin ya 2021 ada yang 2019 2020 dia tidak lolos mungkin 2020 diajukan lagi tahunnya buang cover itu kan di bawahnya ada tahun tahun tidak sesuai itu kan sudah kelihatan loh oke eh tahun salah kita dikena di dua dua ini semua salah nah maunya jadi trik-trik itu kita harapkan dari kalian semua tolong untuk perhatikan paham diskusi dengan pemimbing itu adalah guna pemimbing itu dijadikan pas itu lolos dan lolos kalau tidak trik-trik main sendiri yang apa ya perlu diperhatikan tanggal ukuran kertas ya kemudian spasi sudah tadi jumlah jumlah halaman juga daftar isi sudah halaman inti tidak ada surat pernyataan kesediaan dari mitra ini ada juga yang buat semua yang ikut pernyataan padan tertentu khususnya PKMPM PKMPI nah dipanduan juga sudah ada sebenarnya mudah-mudahan dibaca mudah-mudahan kalau bisa dibaca jangan sekedar copy paste saja dan targetkan tahun ini jangan sekedar syarat sebagai atau syarat untuk sudah tugas akhir tapi lolos kargen mudah-mudahan ini polbank satu atau dua judul atau separuh dari judul yang diajukan nah begitu jika perlu kita buat doa bersama untuk lolos biar Pak Iwin yang memimpin doa nanti biar ini karena kita usaha tanpa doa susah juga harus daripada mahasiswa polbank itu mungkin tahun itu seperti itu yang kita harapkan berikut satu lagi jangan tanda tangan banyak kadang kumpulan yang cari apa mencari tentangan eh dia sendiri tidak ada tentangan ada kejadian gitu di tahap satu seleksi saya cari-cari buka-buka saya jumpa ketua anda ada tentangan pemimpinnya ada kok bisa dalam hati saya pemimpin ada tentangan kawan-kawan yang ada dia enggak terus yang mengapa yang membuat siapa kan jadi heran juga nah itu tolong diperhatikan dapetan pustaka kemudian jumlah mahasiswa pengusul satu provisional kurang dari tiga atau lebih dari lima mahasiswa kalau di apa itu ringnya tiga sampai lima ada juga yang reviewer itu kalau dua dia enggak mau terima karena ya enggak masuk saran kalau di sini kan bahasanya kurang dari tiga kalau di dalam aturannya tiga strip lima berarti tiga dan lima enggak masuk kemudian judul ada singkatan atau akronim yang tidak sesuai dengan bahasa kewajaran kecuali nama merek produk itu mulai tidak sesuai dengan buku pendokman 2022 yang sudah sudah dibagikan atau ada dan sebenarnya 2021-2025 bedanya nanti di prokes itu di prokes itu ada perbedaan kemudian membuat format dua kolom wajib tidak lengkap kemudian ada ringkasat atau abstrak itu jadi pertimbangan ini ketidaksesuaian optimisasi namun diperbolehkan apa contohnya fenomena halaman daftar isi tidak harus dibuat dengan I ada yang lupa misalnya I itu itu enggak apa-apa tidak yang membuat daftar isi jadi posisi juga itu enggak masalah kemudian ada daftar tabel atau daftar gambar itu enggak masalah banyak saya rata-rata tabel daftar gambar itu ini diperbolehkan namun diperbolehkan tapi PKN ada daftar isi ya dan sebenarnya daftar isi ya PKN itu surat pernyataan terutama yang PKN MPM dengan PI luaran luaran wajib setiap skema ada dalam tab 21 buku pendapat umum buku pendapat umum daripada PKN ini sendiri sampai dengan ya ada 12 item bisa kita enggak yang yang diperbolehkan kalau kalian ragu misalnya bisa bertanya pada tim reviewer yang ada di sini atau pemimpin itu tanyakan kalau pemimpin yang enggak begitu menguasai boleh kelangsung ke reviewer yang di panitia misalnya oke nah ini PKM satu dan PKM di antar PKM independen ini yang beberapa apa rincian rincian daripada PKM itu apa yang menjadi titik apa namanya titik permasalahan yang mau kita gali kalau di PKM MRE masalah kebaruan ada mungkin kalian menciptakan sebuah Allah apa Allah itu itu boleh itu yang dinilai kebaruan seperti apa termasuk yang di PKM RSI apa RSI itu research social humaniora ini ada kebaruannya kemudian di PKM itu produk barang atau jasa PKM itu membantu masalah mitra apa sebenarnya kalau kalian orang ini kalau jual apa namanya jual molen kayaknya tidak laku kita ada menawarkan sesuatu nih mungkin dengan masalah ini bisa teratasi yang tidak laku jadi laku mungkin ada seperti itu ini banyak kemudian di PKM juga masalah mitra juga membantu permasalah mitra itu intinya kalau kajian itu produk membuat itu tadi alat membuat minyak apalah misalnya kan dan itu tidak tidak wajib mana peserta misalnya kok alatnya punya ide anak bahasa inggris boleh tidak jadi permasalahan jangan jangan apalah kami sulit pak cari-cari ini kalau kita dah bilang sulit nah itu itu yang perlu kita melatih supaya kan terbiasa yakin aja lah gitu saya bisa kalau saya itu punya prinsip orang lain bisa kenapa saya tidak kecuali orang itu makannya besi makannya semen itu mungkin lah sama-sama beras nasi lautnya sama ikan selo juga iya kan anak kos ini semua kan ikan selo ikan selo itu ikan paling pelan slow dia ya jadi tangi makin ikan selo nanti loadingnya lama nanti kayak bandwidenya itu tidak satu megara 100 kilobyte cuma kisian muta muter-muter aja dia kisian kita teknologi sudah orang picing mata tetap sudah berganti ya baik ini kalau untuk yang apa masalah jumlah ini sudah saya bilang tadi jumlah jumlahnya 3-5 itu seperti ini anggota itu kurang kalau bisa tapi kalau memang ada 2 orang ya mau diapakan lagi memang dari seleksi interen itu 3 orang ada kalau memang tidak bisa 5-3 lebih bagus yang penting jumlahnya bisa banyak mudah-mudahan 1 kelompok ada 3 terpumpul 200 proposal itu luar biasa Pak Akmal puasa kalau disempat lolos 200 lebih proposal puasa karena kluster ini tidak sembarangan dulu kita dari berapa 50 ya sudah itu lolos 75 sudah itu 100 kita 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 akomod sekarang 400 saya memang ini optimis tapi memang dengan rentang waktu sekarang ini nah itulah yang harus optimis maupun di jurusan jadi mungkin saya mengharap target di sebenarnya tidak tercapai eh 10 ya 10 tahun kemarin 10 judul kalau ada 5 orang satu ini kalau ada mesin semua 5 nah ini yang jadi masalah mudah-mudahan yang ini tambah semangat kopi sudah mulai hilang disini cuman ditekankan apa prokes aja ini mungkin nah ini ini tahun ini contoh kemudian luring dan virtual digital itu tahun kemarin nah tahun ini ini dia prokes dan IT kalau kemarin ini dia virtual dikit selesai itu jadi jangan sulit dulu 30 saya harus minimal 2-3 juta tapi cuma 1 judul lebih dari itu judul jika kalian boleh banyak tapi dengan satu boleh satu jika perlu berbaik yang nomor 2 yang nomor 3 orangnya itu-itu aja dibalik-balik aja masalah daripada 5 orang ada satu judul lebih baik 5 orang ada satu judul disini karena banyak ide kan mudah-mudahan ada salah satunya alolos nah ini yang jadi apanya nah perubahan yang senyibikan ini daring dan digital produk itu di 2020 2021 daring luring dan virtual digital virtual digital itu tau ya zoom itu video kan langsung dengan kegiatan daring yang penting kuncinya di dokumentasi itu ada itu apa namanya jadi penilaian ini sudah berapa nih udah 10 set kita sampai jam berapa jam 4 ya sampai selesai sebenarnya ada break untuk sholat dulu ini saya jam 4 aja jam 4 stok dulu udah selesai nanti kita sambung dengan Pak nanti baru kita buka pertanyaan untuk yang lebih ininya ini saya cepatkan aja ini masalah biaya anggaran itu seperti apa kalau disini penjabaran-penjabaran dari pendanaan sumber dana mungkin ini tidak begitu apa lah ya yang penting kegiatan itu dibatasi 7,5 7,5 juta dari setiap judul ini item biaya yang tidak diperkenalkan yang tidak boleh itu upah lah itu semuanya tidak masuk akal sudah itu banyak transportasinya lagi tidak jelas usahakan ke pokok masalahnya itu misalnya kita mau ke usaha ini usaha itu itu modali untuk di barang seperti yang tidak car entah itu celemeknya harganya 600 ribu celemeknya dari apa dari dari apa namanya tak tidak mesti itu-gitu juga misalnya tidak pakai itu kan jadi juga barangnya nah gitu ya mungkin itu ya nah kalau ada durasi penyewaan 6 bulan ya sejenis yang lebih dari 6 bulan itu dan masalah penjabaran dari program mungkin dengan Pak Andrian saya lebih cenunya memberikan motivasi untuk kalian mudah-mudahan jangan judulnya itu satu kita tuh targetkan 250 judul atau 200 kita mampu itu yang penting saya kira bisa dah ya bisa dah ya sekarang satu lokal yang paling sedikit berapa satu yang paling sedikit prodi apa 11 ada 19 ada 19 19 dibagi 3 tidak saya mau 5 3 3 orang ada berapa itu berarti iya kan 6 1 kalau kalau kali 32 kan lumayan itu 33 kajinya optimis lah optimis penting ada kemauan itu lah atau dari satu orang eh satu kelompok itu ada judul seperti saya bilang tadi kalau bisa ya kira tidak tidak yakin semangat bisa lagi kira alhamdulillah kalau dah semangat yang ini kan pemantai rintik Pak Andrian memaparkan bagaimana yang jelas terakhir saya bilang judul yang boleh tapi yang masuk itu misalnya geledek ungu pada orang apa geledek ungu ya kan atau geledek janda misalnya orang bilang ungu itu kan identik dengan janda geledek ungu nanti di dalam itu dipaparkan boleh tidak apa-apa dendam apa dendam membahana apalah sembarang sedangkan poninya sehari ini saja cetak membahana apa jadi trendnya kan kreatif tapi asal jangan nyeleng selalu kayaknya wah ini jadi pertimbangan nih dedek ungu goreng tanpa minyak goreng tapi judul yang sama boleh goreng tanpa minyak goreng pengulangan jadi pertimbangan juga kalau bisa dengan ulang-ulang kata kalau bisa satu sekali jalan pokok yang ini lah jadi kami mengharapkan tahun ini kebetulan saya juga reviewer intern kita reviewer intern juga mudah-mudahan menjumpai judul yang 200 itu 100 jangan anehnya judul yang aneh dalamnya aneh itu tidak lolos saya jamin intern kalau bisa tolong yang apa kemudian di intern itu nanti ada revisi bagi yang salahnya mungkin tidak gitu banyak kita kasih kesempatan itu makanya kalau bisa jangan tanggal 30 itu kalian injuri teman walaupun waktunya singkat sampai tanggal 30 lebih singkat kita singkatkan lagi 29 itu kalian ready jadi kalau ada revisi nanti bukan 29 sorry itu pengupload penyerahan 25 23 sampai 25 kan batasnya kalau tidak salah saya dengan Pak Kemal tapi di cek aja nanti kalau bisa satu hari sebelum itu kalian sudah masukkan proposal kok pulang dari kegiatan ini kalian sudah terbayang apa yang mau dibuat jangan mentah mikirnya lama mikir apa judulnya susah isi tidak ada itu berarti tidak niat proposalnya seharusnya kan dari sekarang sudah ada nih di tangan tinggal apa aja lagi kalau yang di pelayaran yang di notika atau di KPN itu satu lokalnya berapa orang ada 17 ada 16 eh ada 19 yang paling banyak berapa 18 sama juga dengan itu buat 3-3 dan jangan terpaku ke notika itu juga kerjasama dengan teknik perkapalan dengan mesin ADM silahkan walaupun kampus jauh tidak apa-apa pakai video call atau pakai telepon nah itu yang kita harapkan perpaduan antar prodi itu jauh lebih bagus itu jauh lebih bagus ada pertimbangan lah walaupun orang di sana tidak tahu dari kode tahun itu kan beda NIM itu beda-beda itu paling baling agak kreatif ya mungkin itu yang bisa saya paparkan nanti untuk secara teknisnya mungkin Pak Adrian lah maaf PKM RE itu secara garis besar juga memang tapi keinginan kita itu seperti apa kalian maunya 10 itu apakah ikut semua kita kalau saya sepakat ada 10 itu ikut semua kalau masalah tidak lolos itu nanti itu kita singkirkan dulu 10 jenis PKM 10 jenis juga kita ada ikut itu luar biasa dulu tidak dari 10 itu tidak salah 5 cuma 5 nya ada ikut merasa takut gitu atau tidak ada kawan dia ide sendiri saja kalau memang ada seperti itu tolong cepat dilaporkan kalian misalnya punya ide tidak ada kawan Pak susah oke cepat lapor ke Pak Waton atau apa nanti kita carikan timnya kalau memang itu kegiatan PKM nya di luar kebiasaan misalnya kita jarang mengirim PKM apa PKM RSH eh RSH sudah ya GFK eh GFK ya yang video mudah-mudahan dari TI muncullah ada pernah ya pernah gagasan futuristik itu juga belum pernah nah kalau memang ada kan enak jadi 10 bidang itu kita ikut semua wah kita jerat lah istilahnya ada salah satu tim lolos PKM entah itu yang jarang diapakan minat orang nah sudah jadi kalian bisa tambah semangat untuk tahun 2023 nanti bagi yang tidak yang disini sudah eh bukan tamat ya belum tamat kita bisa kolaborasi bagaimana yang sudah pernah ikut itu mengajak kawan-kawannya adik-adiknya itu lebih kreatif saya kemarin seperti itu mau di teknik mesin itu seperti itu bagi yang sudah pernah ikut yang lolos tarik tim jadikan tim dia akan memberikan motivasi atau membuat sebuah judul gitu itu yang kita inginkan nah disini yang sudah pernah lolos waktu itu dia tidak ketua gitu atau ketua PKM ada tidak ada ya disini yang sekarang di ruangan ini belum ada ya belum ada ya kalau yang PKM belum ada ya kalau yang PWMP sudah ya nah ini di depan ini ada dua orang yang sudah lolos nasional wira usaha kewira usaha mahasiswa dan dibiayai oleh negara bukan sedikit ya lumayan sih berapa 15 14 si apa kopi ya dua kali yang pertama berapa 15 yang kedua 25 juta coba bayangkan cari di mana mahasiswa uang 25 juta cuman ya kita memang berjualan tapi kan berjualan apa yang kreatif dan itu kan sudah ada dia menonjolkan kopinya kopi yang di apa namanya di daerahnya sendiri kita gali itu tapi itu PWMP ya PKM itu boleh aja ada wira usaha ya ada PKM wira usaha kalau kita mau tidak mau di apa tidak mau di PWMP nah itu sebentar lagi akan muncul ya PWMP dan orangnya boleh ini-ini juga nah masalah yang penting kita yang cari itu yang mau memberikan kontribusinya terhadap pemikiran penelitian kemajuan daripada untuk politik kita oke mungkin itu saja yang bisa saya bayangkan sudah jam 4 nanti Pak Adrian tapi kita istirahat dulu istirahat dulu sholat nanti kita masuk kembali baru nanti istirahat saya Pak Adrian Pak Pemamparan baru kita jauh mungkin itu terima kasih atas perhatian semuanya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sardzal MD untuk sesi berikutnya yang kedua kita istirahat 15 menit untuk sholat azhar dan setelah itu sejak ini jam 4 lewat 15.20 kita masuk ke awalnya ini kembali untuk kita lanjutkan acara sesi kedua mungkin sekian terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 nanti nanti dia numpang nama bayar 50.000 wah itu nampak sekali lagi-lagi itu nampak sekali pemalasnya padahal kan dikasih uang dikasih uang sama kementerian yang tidak dikembalikan ada juga ya banyak ya isu yang saya dengar di kalangan mahasiswa itu nanti uangnya dikembalikan nanti uangnya dicicil sebelum selesai kuliah Harus dilunaskan Itu jangan dengar katanya Itu gak ada isu seperti itu PKM ini Kalau kalian dapat dananya 5 juta Atau 7 juta Itu dananya memang murni Hibah Tidak dikembalikan Jadi jangan takut untuk ikut Jangan takut untuk ikut Jangan malas menulis proposal Jadi kebanyakan mahasiswa Saya dengar gak mau ikut Nanti uangnya dikembalikan Kalau gak bisa kembalikan ijazah ditahan Enggak, gak gitu Ini Sabar Mudin itu pernah Dapat pendanaan PKM 2021 Dan 2020 sama PWMP 2021 Itu dia dapat 24 juta Dikembalikan sabar Enggak, uangnya gak dikembalikan Itu hibah, jadi gak dikembalikan Oke Tadi perjanjiannya dengan Pak Sarizal Pak Sarizal ngabisin 23 slide Saya sisanya Tapi Pak Sarizal cuma ngabisin 10 slide Jadi sisanya saya Namun saya pikir Rasanya membosankan Kalau seandainya Saya hanya memaparkan PKM Perbidang Jadi saya memutuskan Yang saya sampaikan Soal ini Itu trik Apa yang harus kalian lakukan Pertama Dan bagaimana Supaya kalian bisa Lolos Menentukan judul Menulis proposal Ya Dan kiat-kiat lainnya Supaya kalian bisa lulus Di PKM 2022 ini Yang pertama Ya Ingat Ada 10 PKM Kalian bisa lihat Ada PKM RE Atau riset Eksakta Ya Paling umum Di pemerintah ini Yang paling banyak Itu di pemerintah Di pemerintah Terutama Perusahaan Dan Pengabdian Masyarakat Itu yang paling umum Diikuti sama Mahasiswa Satu lagi PKMT Dulu PKMT Program kreatif Mahasiswa Bidang teknologi Jadi PI Penerapan IPTEC Pilih dulu PKM Mana yang Mau kalian ikuti Baca Panduan Ibu Dengan Teliti Baca dulu Panduan Semuanya Pilih salah satu Yang mana Mau kalian ikuti Kalau kalian Baca semuanya Muntah Saya aja Baca 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 Bilih salah satu Yang mana Mau ikut PKM Kewirausahaan Baca Yang Kewirausahaan Mau ikut Pengabdian Masyarakat Baca Yang Pengabdian Masyarakat Bacanya Detail Dari awal Sampai Akhir Termasuk Dari Tata Tulis Apa Yang Memuat Di dalam Bab Satu Belakang Bab 2 Bab 3 Dan Seterusnya Nah Untuk Judul Gimana Pak Judul Itu Pilih Yang Sekreatif Mungkin Kalau Kewirausahaan Yang kalian Pilih Jangan Lagi Bisnis Bisnis Yang Biasa Trik Untuk PKN Kewirausahaan Itu adalah Kalian Pilih Judul Kewirausaha Yang Orang Lain Anggap Materialnya Itu Tidak Bisa Digunakan Atau Terbuah Ya Contoh Misalkan Kalian Tau Daun Kelor Tau Ya Daun Kelor Itu Kan Jarang Orang Bikin Produk Tentang Daun Kelor Di Bekalis Dianggap Sebagai Daun Pengisir Jit Atau Untuk Orang Yang Kemasukan Ditepuk Pakai Daun Kelor Bisa Sembuh Nah Kalian Coba Dengan Sentuhan Kreatif Bikin Judul Daun Kelor Itu Bisa Jadi Apa Misal Es Krim Daun Kelor Sebagai Peluang Usaha Untuk Mengatasi Stunting Di Kebupaten Bekalis Misalnya Atau Sampah Plastik Botol Misalkan Pokoknya Materialnya Itu Memang Dianggap Orang Tidak Berguna Atau Terbuang Terabaikan Kalian Sulap Dengan Sentuhan Kreatifitas Kalian Menjadi Sebuah Produk Yang Bernilai Jual Jangan Lagi Jualan Apa Namanya Bakso Bakar Mayonnaise Kayak gitu Pasti gak Akan Jempol Karena Gak ada Sentuhan Kreatifnya Yang Dituntut Itu Kreatifitas Makanya Namanya Program Kreatifitas Mahasiswa Setelah Kalian Tentukan PKM Mana Yang Kalian Senangi Langkah Berikutnya Yang Kalian Harus Tentukan Adalah Baca Judul-judul PKM Yang Pernah Lolos Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Searching Di Simbelmawa Kalau kita bisa Langsung Kita langsung Kita coba Kita Searching Simbelmawa Vokasi 2022 Ini gak Ada internet Kalo Minta YV Dapak Jau Semen Besok Ini Biasa 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 Jau 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 kalian akses simbol bawah lokasi 2022 oke ini websitenya simbelmawah.go.id ya pertama tentukan PKM mana yang mau kalian ikuti udah setelah itu cari referensi judul PKM yang pernah didanai di tahun 2020 oke kalau mau cari referensi di web belmawah.com ini juga kalian bisa melakukan untuk upload proposal ya jadi website ini kalian harus terus cek disini ada pengumuman cek pengumuman Scroll ke bawah Di sini cari yang pengumuman PKM 5 bidang tahun 2021 Setelah saya sudah dolar jadi tidak usah dicari lagi Ini pengumuman PKM 5 bidang tahun 2020 Ini ada beberapa judul Dari Politeknik Negeri Batam dan Politeknik lainnya Ini PKM KC Jadi kalian baca ini gunanya untuk apa? Supaya bisa memberikan gambaran kira-kira judul yang tepat Atau produk yang tepat untuk PKM yang kalian minati itu seperti apa? Misalkan kalian mau ikut PKM K PKM KC 2020 dan 2021 yang lolos pendanaan nasional Di tahun 2020 Itu ada dua anak-anak saya yang jebol kreativitas Nah ini tahun 2020 Anak-anak Polbank yang lulus pendanaan ada sekitar tujuh kelompok Ada tujuh kelompok Ya masing-masing paling maksimal ya 5 juta mereka dapat Yang pertama untuk yang PKM K itu Desain lampu hias dari tempurung kelapa Sebagai upaya mendukung industri kreatif berbasis pemanfaatan libah di Bekalis Nah ini mahasiswa bimbingan saya Coba kalian lihat judulnya Judulnya desain lampu hias dari tempurung kelapa Ide-nya kan disitu ya Tempurung kelapa kan biasanya orang buang Orang abaikan Dia sulap dengan sentuhan kreatif menjadi desain lampu hias Terus ditambah kata-kata sebagai upaya mendukung industri kreatif berbasis pemanfaatan limbah di Bekalis Jangan lagi judulnya Kripik Ubi Level pedas Satu sampai lima Harus ada kata-kata yang sebagai upaya untuk mendorong Anak muda kreatif Atau sebagai upaya untuk mendorong langkah ekspor Atau sebagai upaya untuk mendorong perekonomian daerah Di masa pandemi apalagi kalau ada kata-kata itu Sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Nah bahasa seperti itu Itu kunci Ya salah satu trik supaya proposal kalian bisa lolos pendanaan nasional Nah yang kedua anak pimpinan saya itu yang judulnya Lolos untuk PKMK Detoks kemangi Minuman penuh manfaat dan kasihat bagi kesehatan sebagai peluang ekspor ke negara tetangga Lebay kan judulnya Sebagai peluang ekspor ke negara tetangga Tapi memang judul-judul seperti ini yang dicari Detoks kemangi Pernah terpikir kan gak Kemangi kan biasanya dilalap orang ya Ini dia bikin jadi jus Dia campur dengan jeruk nipis sama madu Lolos pendanaan 5 juta rupiah Kemudian untuk yang PKM Bimbingan saya yang lolos PKMT Sekarang PKMPI Aplikasi pemasaran online Aplikasi keuangan dan pengembangan packaging pada UMKM Bekalis Untuk meningkatkan pendapatan dan efektivitas usaha Nah Maksud saya kalian mencari judul ini untuk memberikan gambaran Kira-kira produk apa sih yang di tahun 2020-2021 itu lolos Dan bagaimana membuat judul supaya lolos pendanaan Jadi download pengumuman pendanaan PKM 5 bidang Di tahun 2020 dan di tahun 2021 Nulis proposalnya gak gampang Nanti kalau untuk memudahkan kalian Saya akan berikan ke Panitia Nanti Panitia mungkin upload ke Google Drive Kalian bisa akses judul proposal-proposal yang dulu Saya dan Pak Syarizal nilai dari politeknik lain Itu lolos Supaya kalian bisa dapat gambaran Bagaimana sih nulis proposalnya supaya bisa lolos Namun sekarang yang kami minta itu Semangatnya Jangan lagi takut nulis proposal Nanti gak dikasih Solusinya kami kasih contoh-contoh proposal yang lolos Jangan lagi takut nanti dananya dikembalikan Enggak, gak dikembalikan Kalau yang dikembalikan itu namanya PMW Itu dana dari internal Jadi mahasiswa itu sekarang itu saya bingung Disuruh bikin usaha Mau Pak kami bikin usaha Pak Tapi tak ada modal Disediakan modal Gagal juga Diberikan modal gratis Tak perlu dikembalikan Gak mau pula Jadi maunya apa Diberikan nanti Next katanya ada coaching clinic Untuk penulisan proposal Nah nanti disana baru kita kopas tuntas Bagaimana cara menulis Bab 1, bab 2, dan bab seterusnya Itu ya Yang kedua langkah selanjutnya Cari referensi tentang Judul-judul yang pernah didanai Baik dari politik pengkalis Politeknik Politeknik lainnya Kemudian Seperti yang disampaikan Pak Sarizal tadi Setelah kalian tentukan Mulai membaca Proposal tadi Membaca panduan Dan kalian harus Perhatikan betul-betul Ya Kelengkapan administrasi Tadi yang disampaikan Pak Ijal tadi Ini penting ini Bagus pun proposal kalian Bagus pun produk yang akan kalian buat Kalau seandainya di ketentuan Atau di panduan itu Nomor halaman judul Daftar isi Letaknya di posisi kanan atas Diminta Posisi kanan atas Contoh Misalkan Di PKMK Nah ini PKMK Penduan 2022 Nah disini Diminta Ya Isi utama proposal Ditulis dengan Tipe grup Time News Roman Dengan ukuran 12 Poin Kemudian Text paragraph Menggunakan jarak 1,15 Nah ini jangan dianggap Spele ya Ini jangan dianggap Spele Karena kalau kalian Menganggap spele ini Bagus pun proposal Hebat pun produk Yang akan kalian buat Ini langsung kick Langsung tendang Jadi kita itu Bukan Reviewer nasional itu Kami itu tidak melihat Isi terlebih dahulu Yang kami lihat itu Ketertiban kalian itu Mengikuti aturan Makanya di dalam PKM 5 bidang Tahun 2001 2022 Itu diminta Tertib Aturan Mahasiswa yang ikut Itu harus Berdasarkan itu Atau berasaskan itu Kalau kalian sudah Tidak mengikuti ini Bagus pun Proposalnya itu kick Jadi kan sayang ya Kalian sudah Menghabiskan waktu Pikiran Menulis proposal Tapi kalian abaikan Hal kecil ini Itu langsung kick Kita nemukan Sampai kita Pernah Pak ini macam mana nih Pak Saya sama Pak Ini macam mana Pak Saya lihat Proposalnya bagus sekali Dari Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya Dia mau bikin Alat pendeteksi Ikan waktu itu Bagus sekali Proposalnya Pak Tapi penomorannya Dipanduan diminta Penomoran untuk Daftar isi itu Hurufnya I I Romawi tau Satu Romawi I yang itu Tapi Dipanduan itu Dimentak Diletakkan Pada sudut Kanan bawah Diminta Diletakkan Pada sudut kanan bawah Dia letak Di sudut kanan atas Kita kick itu Kita tendang Proposalnya Tolak Bagus pun Proposalnya Jadi ini Jangan dianggap Sepele Hal-hal gini Makanya Banyak Anak-anak Polbank Yang gak lulus Kemarin Karena tidak Memperhatikan ini Oke Itu triknya Jadi jangan sampai Mengabaikan Isi utama Proposal itu Kemudian Apa namanya Ketentuan Tentang Sistematika Penulisan Ini dibaca Betul Tentang Sistematika Penulisan Kriteria Penulisan Berapa Jumlah Judul Berapa Jumlah Angka Dalam Judul Berapa Jumlah Halaman Itu harus Diperhatikan Ya Termasuk Marjin Marjin Tau ya Marjin Anak Mahasiswa Ada bisa lah Marjin Kanan Marjin Kiri Dan bawah Itu masing-masing 3 cm Marjin Kiri 4 cm Kanan Atas Bawah Itu 3 Kiri 4 cm Ini harus Diikuti Kami Waktu itu Sampai Ngambil Penggaris Oh Ini gak 4 cm Atas Tidak 3 cm Kiri Langsung Oke Itu yang Ketiga Harus Diperhatikan Dalam Penulisan Promosal PKM Nah pak Kira-kira Supaya Lolos Setelah Kami Mengikuti Aturan Sistematika Penulisan Apa yang Harus Kami Lakukan Supaya Bisa Lolos Tahap Selanjutnya Oke Ini Ilmunya Kami dapat Seminggu Ini saya kasih Waktunya Kalian Cuma 15 Menit Nilai Poin 1 Sampai 7 Apa Kriteria Yang harus Kalian Buat Di dalam Proposalnya PKMK Jadi Program Kreativitas Mahasiswa Jenis Kewirausahaan Ya Yang pertama PKMK Itu Dituntut Mahasiswa itu Untuk Menciptakan Produk yang Kreatif Ya Bisa Berupa Barang Atau Jasa Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Pasar Ya Ajang Aktivitas Bagi Mahasiswa Untuk Menghasilkan Karya Kreatif Inovatif Sebagai Bekal Berwirausaha Sebelum Atau Setelah Menyelesaikan Studi Jadi Intinya Adalah Produk Yang Kreatif Bukan Lagi Produk Yang Biasa Kalian Temukan Di Jajanan Pinggir Jalan Atau Produk Yang Lagi Exist Di Daerah Mana Bukan Jadi Produk Makanan Yang Biasanya Dulu Nenek 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 Kalian Itu Nganggap Kalau Makan Daun Ini Bisa Buat Badan Bugar Atau Bisa Buat Menyembuhkan Sakit Kepala Atau Bisa Membuat Nyeri Hyde Bagi Perempuan Itu Buat Produk Produk Seperti Itu Misalkan Daun Ada Yang Tahu Daun Bisa Mereniankan Penyakit Nyeri Pada Hyde Apa Perempuan Daun Sirih Misalnya Daun Sirih Atau Detox Daun Sirih Jus Daun Sirih Misalnya Jus Daun Sirih Ya Sebagai Alternatif Untuk Nyeri Hyde Pada Perempuan Sebagai Upaya Untuk Apa Sebagai Upaya Untuk Mendorong Ekonomi Di masa Pandemi Ya Produknya Seperti Itu Jangan Lagi Produk Yang Biasa Ditemukan Di Tempat Tempat Umum Kemudian Nah Ini Nilai Yang Penting Harus Kalian Ketahui Yang Pertama Dituntut Kreativitas Kreativitas Nilainya Besar 50% Ya Kreativitas Itu Ada Zoom Nya Lagi Gagasan Gagasan Yang Dibuat Oleh Mahasiswa Itu Unik Gak Kemudian Bermanfaat Gak Produknya Ada Kemarin Saya Dengar Pak Mau gak Jadi Bimbingan Saya Mau Boleh Judulnya Apa Dulu Keripik Batang Pisang Gagasannya Unik Unik Memang Unik Keripik Batang Pisang Tapi Bermanfaat Enggak Siapa yang Mau makan Keripik Batang Pisang Ada Ada yang Mau Makan Keripik Batang Pisang Tidak Idenya Unik Tapi Tidak Bermanfaat Paham Maksudnya Idenya Unik Batang Pisang Tapi Tidak Bermanfaat Nah Bagaimana Kalau Tadi Daun siri Daun siri Tadi Itu Jus Kita Buat Jus Daun siri Daun Kan Sirip Pahit Tapi Kita Buat Dia Jadi Jus Ya Perpaduannya Tentu Dikasih Jeruk Nipis Mungkin Supaya Terlalu Tidak Terlalu Pahit Kasih Madu Kan Unik Punya Manfaat Punya Karena Mungkin Bisa Meredakan Nyeri Hype Nah Pilih Produk Produk Yang Unik Dan Bermanfaat Itu Poinnya 25% Kemudian Keunggulan Produk Atau Jasa Itu Poinnya Juga 25% Satu Poin Ini Kreativitas Dengan Dua Sub Bidangnya Bisa Kalian Buat Dia Nilainya Maksimal Itu Untuk Di tahap Kedua Penilaian Kalian Sudah Dijamin Lolos Keunggulan Produk Atau Jasa Ini Sebutkan Tadi Daun Kelor Daun Kelor Itu Menurut Riset Itu Makanya Harus Ada Daftar Pustaka Menurut Riset Dari Adrian Tahun 2019 Mengatakan Bahwa Daun Kelor Itu Merupakan Superfood Kayakan Vitamin Nutrisi Segala Macam Itu Disebutkan Hasil Penelitian Si A Mengatakan Bahwa Daun Kelor Memiliki Manfaat Ini Manfaat Ini Nah Itu Kan Disebutkan Keunggulan Produk Atau Jasa Yang Akan Dibuat Sebutkan Lagi Dulu Di dalam Proposal Itu Boleh Bercerita Dulu Nenek Saya Pernah Memberikan Petua Bahwa Mengkonsumsi Daun Sirih Dicampur Dengan Ini Itu Dapat Meredakan Sakyari Hype Dan Pusing Kepala Dan Ini Terbukti Dan Menjadi Resep Turun Temurun Bagi Keluarga Kami Itu Disebutkan Di dalam Proposal Tidak Masalah Itu Artinya Kalian Menyebutkan Keunggulan Produk Atau Jasa Yang Ingin Kalian Buat Kemudian Peluang Pasar Nah Peluang Pasar Ini Gampang Saja Kalian Boleh Mengandai Misalkan Produk Kami Daun Sirih Jus Atau Detoks Daun Sirih Tadi Akan Dipasarkan Peluang Pasar Ya Peluang Pasar Sebutkan Saja Berandai Andai Boleh Ini Juga Akan Kami Kembangkan Nanti Ke Provinsi Tetangga Dimana Jumlah Perempuannya Berdasarkan Data BPS Sekian Itu Boleh Disebutkan Seperti itu Itu namanya Peluang Pasar Kemudian Potensi Program Bagaimana Potensi Proleh Profit Ini Juga Boleh Mengandai Harga Jual 10.000 Jumlah Perempuan Di Bengalis 700 Orang Perkiraan Pendapatan Yang akan Kami Dapat Sekian Juta Dalam Satu Bulan Itu Boleh Berandai Tapi Masih Harus Masuk Akal Jangan Satu Bulan Produknya Baru Tapi Berandai Sudah Bisa Menghasilkan 100 Juta Per Bulan Itu Bukan Mengandai Mengayal Kemudian Sebutkan Potensi Keberlanjutan Usaha Potensi Keberlanjutan Usaha Ini Kalian Sebutkan Di Dalam Proposal Produk Ini Bisa Dikembangkan Kerana Ketahap Mana Mungkin Mulai Dari Jus Mungkin Bisa Dikembangkan Nanti Ke Kripi Atau Ke Jamu Dan Seterusnya Itu Disebutkan Sebagai Bentuk Keberlanjutan Usaha Oke Ini Kriteria Penilaian Skor Yang kami Gunakan Untuk Menilai Proposal Proposal Mahasiswa Dari Politeknik Lain Bukan Nanti Untuk Politeknik Mengalis Ini Juga Akan Kami Gunakan Untuk Internal Nilai Poin Satu Proposal Yang Mendapat Nilai Satu Itu Untuk Kreatif Kreatifitas Gagasan Poinnya Rendah Ini Satu Tujuh Itu Nilai Yang Tinggi Yang Satu Itu Produknya Itu Tidak Ada Paparan Kebutuhan Pasar Jadi Kalau Di Dalam Proposal Kalian Tidak Menulis Tentang Produk Kalian Itu Siapa Target Konsumennya Sasaran Kotanya Dimana Kalian Mau Pasarkan Kemana Tidak Kalian Sebutkan Di Dalam Proposal Itu Sudah Poin Dapat Poin Satu Kemudian Tidak Kalian Sebut Ide Usaha Sering Diusulkan Kemudian Produk Yang Dimiliki Memiliki Kreatifitas Rendah Maksud Kreatifitas Rendah Itu Produk Yang Sudah Umum Dibuat Orang Tapi Kalian Buat Produknya Untuk Usulan PKM 2022 Nah Bagaimana Kalau Untuk Nilai 7 Nilai Maksimal Yang Akan Kalian Dapat Kalau Seandainya Kalian Mau Lulus Orang Yang Dapat Nilai 7 Isi Proposalnya Itu Memiliki Paparan Kebutuhan Pasar Yang Lengkap Ya Sebutkan Di Dalam Proposal Itu Siapa Target Konsumennya Siapa Target Konsumennya Kota Mana Yang Akan Dituju Untuk Menjadi Sasaran Pasar Nah Kemudian Produk Sesuai Kebutuhan Pasar Sekarang Pada Masa Pandemi Sebutkan Sekarang Orang Membutuhkan Minuman Atau Makanan Herbal Atau Organik Yang Dapat Membantu Menjaga Daya Tuhan Tubuh Terus Perempuan Sering Sekali Mengalami Rasa Nyeri Pada Saat Datang Bulan Produk Produk Siap Membantu Wanita Untuk Mengatasi Nyeri Saat Datang Bulan Kemudian Kreatifitasnya Tinggi Jarang Kan Orang Daun Siri Itu Dibuat Jus Biasanya Kan Daun Direndam Tapi Ini Dibuat Jus Itu kan Nilai Kreatifnya Tinggi Sehingga Kalau Dijadikan Jus Dapat Diminum Lebih Banyak Manfaatnya Bagi Peminum Tapi Rasanya Tidak Pahit Lagi Nah Itu Adalah Nilai Kreatif Yang Bisa Kalian Buat Untuk Produk Kalian Nantinya Kemudian Memanfaatkan Kepakaran Atau Penguasaan Imtek Tim Tergantung Dari Keahlian Prodi Dari Anggota Dan Ketua Tim Misalkan Kalian Ambil Makanya Tadi Dibilang Lepas Rizal Lintas Prodi Itu Disarankan Jadi Nanti Melibatkan Anak ATI Melibatkan Anak Administrasi Bisnis Atau Anak Akuntansi Itu Disebutkan Nanti Tim Yang Berkeahlian Di bidang Akuntansi Akan Membuat Laporan Keuangan Agar Produk Kami Terjual Dan Dapat Dicatat Dengan Baik Pemasukan Maupun Pengeluaran Kemudian Bagi Anak Administrasi Bisnis Itu Tentang Pemasaran Kalau Anak TI Itu Bidang Desain Dan Seterusnya Itu Disebutkan Kemudian Ada Analisis Pasar Dan Konstruksi Ide Produk Bersifat Ilmiah Dengan Dukungan Pustaka Relevan Nah Dukungan Pustaka Relevan Itu Tadi Yang Saya Bilang Ada Penelitian Orang Atau Jurnal Orang Yang Kalian Utip Sebagai Masukan Atau Pendukung Di Dalam Proposal Kalian Ya Itu Disebutkan Kalau Kalian Sebutkan Apalagi Yang Sepuluh Tahun Terakhir Misalkan Pak Sarizal 2019 Itu kan Terbarukan Atau Sarizal 2015 Mengatakan Bahwa Mesin Atau Material Mesin Ini Sangat Cocok Untuk Mesin Kapasitas RPM Atau Kecepatan Tinggi Misalnya Itu kan Kutipan Atau Pustaka Relepan 10 Tahun Terakhir Itu Lebih Baik Nah Itu Sebagai Pendukung Supaya Kalian Dapat Poin Cukup Tinggi Kemudian Citasi Dan Daftar Pustaka Sinkron Ada Juga Masih Suatu Nulis Karena Saking Mau Copy Paste Dia Kutip Penelitian Orang Tapi Dia Tidak Masukkan Di Dalam Daftar Pustaka Ini Patal Kalau Saatnya Terjadi Seperti Itu Mungkin Poin Cuman Dua Atau Tiga Kemudian Proses Bisnis Kreatif Nah Ini Ditulis Di Bab Tiga Bagaimana Metode Pelaksanaan Bisnisnya Apakah Proses Bisnisnya Kreatif Apakah Proses Pembuatan Produknya Kreatif Oke Sudah Pukul Lima Mungkin Kalianpun Apa Terlalu Banyak Mendengarkan Materi Jadi Tidak Fokus Lebih Baik Kita Tanya Jawab Biar Lebih Seru Oke Jawab Oke Terima kasih Terima kasih Kami Wujudkan Kepada Bapak Dianada MBA Selanjutnya Kita Masuki Sesi Tanya Jawab Untuk Sesi Yang Pertama Kami Buka Tiga Orang Penanya Terlebih Dahulu Nanti Kalau Masih Ada Waktu Kita Buka Lagi Yang Berikutnya Silahkan Kepada Yang Yang Satu Kita langsung Yang kedua Siapa Dua Dua Tiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Pertanya Pak Kan Tadi Ada Dijelaskan Bahwa Pembelian Alat Atau Bahan Itu Tidak Boleh Lebih Dari Satu Juta Bagaimana Kalau Misalnya Beli Harga Barang Itu Sekitar Rp600.000 Dan Diperlukan Untuk Tiga Unit Apakah Itu Diperbolehkan Atau Tidak Sekian Terima kasih Gimana Tadi Pembelian Pembelian Alat Satu Satu Juta Itu Apakah Per Unit Atau Akumulasi Dari Semua Pembelian Seperti itu Oke Kita Langsung Kita Kita Itu Paralel Jadi Diumpulkan Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Izin Bertanya Pak Bagaimana Kalau Sesudah Lolos Tahap Satu Dengan Sesuai Format Dan Sesuai Dengan Apa Apakah Nanti Di tahap Dua Akan Bisa Direvisi Pak Kalau ada Apa Atau Langsung Langsung Ada Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Bertanya Pak Dalam PKMP Dalam PKMP Kan Kita Harus Yang Khususnya Kewirausan Itu Mengolah Sesuatu Jadi Barang Atau Jasa Bagaimana Misalnya Ditemukan Dalam Satu Kampus Kita Mengolah Bahan Baku Yang Sama Tapi Dengan Produk Yang Berbeda Apakah Itu Mempengaruhi Penilaian Nantinya Atau Tidak Dan Selanjutnya Tadi Mungkin Sudah Ditanyakan Oleh Teman Kita Yang Di depan Terkait Dengan Pembelian Alat Dan Bahan Lebih Dari Satu Juta Per Item Nah Dari Perkiraan Perhitungan Kami Pak Dari Produk Yang Bakal Kami Olah Nantinya Kami Ada Satu Alat Itu Yang Kira-kira Harganya Menurut Survei Pasar Lebih Dari Satu Juta Per Unit Per Item Mungkin Paling Maksimalnya Pun Tiga Juta Per Item Itu Bagaimana Untuk Solusinya Seperti Itu Pak Dan Satu Lagi Pak Mungkin Barangkali Materinya Bisa Di Share Ke Peserta Yang Hadir Hari Ini Biar Bisa Kita Review Kembali Nanti Setelah Ini Terima kasih Pak Oke Pertanyaan Pertama Pembelian Alat Atau Bahan Tidak Boleh Lebih Dari Satu Juta Memang PKM Ini Intinya Gini Kalau Kalian Mau Buat Alat Itu Alat Alat Yang Mahal Itu Diasumsikan Ada Di Kampus Masing Masing Jadi Alat Itu Tidak Boleh Lebih Dari Satu Juta Pembelian Termasuk Bahan Kalau Bahan Ini Maksudnya Per Item Jadi Mereka Menulis Ini Sudah Punya Pertimbangan Tertentu Tidak Mungkin Kalau Mau Beli Plat Yang Paling Mahal Di Mesin Pak Plat Itu Satu Item Satu Juta Kan Gak Mungkin Jadi Kalau Satu Item Itu Asumsinya Tidak Ada Alat Bahan Itu Lebih Dari Satu Juta Kalau Yang Dibilang Mungkin Ada Alat Yang Lebih Dari Satu Juta Itu Diasumsikan Itu Dapat Dipijam Dari Kampusnya Atau Disewa Dari Kampusnya Jadi Kenapa Ketentuan Ini Ditulis Seperti Ini Karena Mereka Sudah Pengalaman Dan Tahu Bagaimana Cara Mahasiswa Itu Membuat Kecurangan Dalam Hal-hal Pembelian Alat Dan Bahan Jadi Satu Item Itu Tidak Boleh Lebih Dari Satu Juta Gunanya Juga Apa Kalau Seandain Kalian Beli Alat Lebih Dari Satu Juta Itu Kalian Kena Pajak 10% Biasanya Kalau Beli Alat Lebih Dari Satu Juta Satu Juta Dua Misalnya Itu Dikenakan Pajak Jadi Rp120.000 Jadi Rp120.000 Kalian Keluarkan Uangnya Sedangkan Dana Yang Didapat Maksimal Rp7.000.000 Minimal Rp5.000.000 Jadi Asumsinya Kalau Alat Lebih Dari Rp1.000.000 Itu Dimiliki Oleh Kampusnya Dan Dapat Disewa Atau Dipinjam Oke Jadi Tidak Boleh Beli Alat Satu Item Lebih Dari Rp1.000.000 Oke Dapat Jawabannya Kemudian Lolos Tahap Satu Nah Kalau Lolos Tahap Satu Kriteria Penulisan Kalau Sudah Sampai Dikirim Proposalnya Ke Pusat Tidak Ada Lagi Revisi Dulu Tidak Jadi Dari Sekarang Itu Kalian Sudah Harus Teliti Taat Aturan Taat Bagaimana Tata Tulis Itu Harus Dipatuhi Dengan Benar Dari Sekarang Kalau Masih Di Lingkungan Kampus Ada Seleksi Internal Lolos Nanti Kami Akan Berikan Catatan Ini Tolong Diperbaiki Tata Tulisnya Kalian Lihat Baik-baik Sebelum Dikirim Ke Nasional Kalau Sudah Disampai Di Nasional Tidak Lagi Revisi Revisi Bagus Pun Proposalnya Kalian Bayangkan Proposalnya Pasti Lolos Karena Produknya Bagus Tapi Kalau Penomoran Salah Letak Posisinya Salah Itu Langsung Kick Jadi Kejam Tapi Kejam Tapi Memang Begitu Tagline Adalah Membuat Mahasiswa Taat Aturan Ya Itu Tagline PKM Taat Aturan Ya Itu Yang Harus Kalian Patuhi Yang Ketiga Tadi Pertanyaannya Apa Tadi Boleh Boleh Kalau Dalam Satu Kampus Materialnya Sama Tapi End Produknya Atau Produk Akhirnya Berbeda Itu Boleh Boleh Tapi Jangan Proposalnya Sama Kata Perkata Itu Tidak Boleh Sama Kalau Si A Misalkan Buat Es Krim Si B Buat Es Lilit Cuman Berganti Itu Cuman Es Krim Dan Es Lilit Saja Itu Tidak Boleh Jadi Metode Pelaksanaan Tentu Berbeda Setiap Mahasiswanya Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Tentu Disebutkan Apa Kenapa Kalian Mau Buat Produk Itu Apa Permasalahan Yang Dapat Diselesaikan Dari Produk Itu Tentu Harusnya Berbeda Itu Oke Kita Masih ada Waktu Pertanyaan Silahkan Boleh Buat Produk Yang Sama Dari Material Dari Material Yang Sama Dan Produk Yang Berbeda Boleh Oke Silahkan Baik Untuk Menambahkan Yang Tadi Permasalahan Peralatan Yang Harganya Item Satu Tiga Tiga Juta Misalnya Kita Kan Lihat Dulu Yang Tiga Juta Itu Apa Misalnya Contoh Alat Penyiris Kripi Tiga Juta Harganya Misalnya Berarti Kita Kan Bukan Beli Per Item Itu Beli Mesin Sedangkan Kita Mau Kreatifnya Di Mana Apakah Di Mesin Atau Di Produk Kripik Kalau Gara-gara Kripik Itu Hargan Tiga Juta Misalnya Mikir Lagi Sebelum Ke Reviewer Dilempar Ada Menjadi Perhatian Ini Kayak Logis Ini Masa Bikin Kripik Harganya Sampai Tiga Juta Jadi Kita Kata Pak Adrian Ini Sudah Dikaji Ini Tak Mungkin Itu Sebenarnya Bukan Dilarang Menghindari Pajak Itu Nanti Kalian Kasian Beli Satu Item Misalnya Kalian Beli Ada Tiga Item Misalnya Kuali Kompor Misalnya Sudah Itu Apanya Alat Alat Penggorengannya Atau Adalah Milit Satu Satu Juta Enam Ratus Ini Apa Kualinya Teplonnya Terbuat Dari Besi Jangan Itu Teplon Yang harga Satu Juta Ada Lima Juta Ada Satu Teplon Tapi Jangan Yang Itu Maksudnya Seperti Jadi Carilah Yang Memang Sewajarnya Di Bawah Satu Juta Tidak Kena Pajak Nanti Nanggungkan Dari Tujuh Juta Sengah Kenapa Aja Apa Lagi Yang Didapat Kan Sulit Sulit Juga Kita Sebenarnya Kreativitas Itu Bukan Judulnya Aja Kreatif Dalam Membagi Item RAB Itu Itu Harus Kreatif Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Mengkreatifkan Itu Susah Seharusnya Itu Misalnya Sepuluh Juta Kita Akal Jadi Tujuh Juta Misalnya Akal Itu Jangan Sampai Kalian Tekor Kan Itu Kreatif Bagaimana Caranya Ini Seharusnya Ini Diganti Dengan Yang KW Amis Itu Kalau Lihat Kasus Juga Kalau Kita Yang Kace Yang Iptek Beda Pemikiran Kita Beda Itu Makanya Di Awal Kalian Langsung Tetapkan Dulu Kita Mau Apa Kalau Bisa Gitu Kace Baca Kace Aja Dalami Kace Tidak Tidak Paham Pertanya Oh Dapat Selanya Tapi Kalau Semuanya Saya Punya Ide Ini Ini Kace Atau Ke Iptek Atau Susah Dia Terpaksa Seorang Yang Memberikan Saran Baik Untuk Pemimbing Membaca Dulu Apa Sebenarnya Judulnya Ini Kayaknya Bira Usaha Tapi Dalamnya Kok Cerita Buat Alat Sudah Itu Kesimpulan Peralatan Butuh Uang Cuman Tiga Juta Empat Juta Buat Alat Judul Itu Jualan Mana Betul Kadang-kadang Kita Punya Judul Itu Makanya Jangan Pukul Judulnya Dulu Saya Pernah Diberikan Masukan Kepada Peneliti Kalau Kita Mau Punya Ide Jangan Judulnya Dulu Kita Pinggirkan Bingung Kita Ibaratnya Sudah Dari Top Diturunkan Lagi Itu Berat Tapi Kita Punya Ide Tulis Ini 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 Judul Apa Ya Wah Baru Judul Kreatif Muncul Itu Kalau Ingin Mau Di Tengah Dulu Di Olah Baru Ke Atas Kalau Kalian Daftar Pusat Saya Mau Buat Mesin Pencet Batak Nanti Kalian Bingung Apa Referensinya Dimana Apa Bingung Ini Tidak Puncul Kreatif Mungkin Itu Yang Sedikit Tambahan Bagi Yang Dari Tiga Penanya Tadi Bisa Diawap Menjadi Satu Bagian Tadi Silahkan Untuk Yang lain Untuk Itu Disini Saya Buka Sesi Yang Kedua Untuk Pertanyaan Dari Rekan Rekan Mahasiswa Kami Persilahkan Untuk Tiga Penanya Untuk Sesi Yang Terakhir Nih Habis Itu Kita Pulang Lagi Ada Ini Dari Cacau Ulmada Tadi Dari Yang Cowok Cowo Aja Ya Dari ADM Mana Kreatif Kreatifitasnya Atau Sudah Mau pulang Nih Nanti Kita Minta Ke Pak Andriano Nanti Kita Buat Grup Telegram Nanti Kita Buat Grup Diskusi Nanti Disitu Ada Reviewernya Juga Biar Kita Bisa Diskusi Di Grup Telegram Tersebut Ada Atau Sudah Jelas Semua Tentang Program Kreatifitas Program Kreatifitas Mahasiswa Untuk Dapat kita Bersama Bahwasannya Untuk Tahun Lalu 2021 Kita Terkumpul 250 Proposal Dan Kita Hanya Bisa Memeloloskan Itu 210 Proposal Karena Kita Masuk Kedalam Cluster 2 Untuk Ini Kami Mengharapkan Nanti Ada Sekitar 400 Proposal Yang Masuk Ke Panditia Karena Kita Dapat Kuota Itu 400 Jadi Kalau Bisa 400 Terpenuhi Semua Bagaimana Sebelum Itu Mungkin Di ruangan Ini Dulu Yang Sudah Punya Proposal Kalau Bisa Tunjuk Tangan Yang Sudah Punya Proposal Sudah Ada Bayangan Satu Tunjuk Aja Nggak Dikasih Yang Sudah Ada Mungkin Belum Tahu Kemananya Boleh Silahkan Yang Sudah Ada Ide Proposal Sudah Satu Dua T Tunjuk Aja Tinggi Berarti Banyak Dah Banyak Jadi Kami Mengharapkan Ini Yang Sudah Ada Konsultasi Lagi Kocing Klinik Ada Nah Kalau Seandainya Sudah Ada Kocing Klinik Nanti Seandainya Proposal Sudah Ada Tolong Disiapkan Kita Bahas Disini Kalau Sudah Dipahas Proposal Sudah Ada Saya Jamin Sudah 90% Interen Tolos Tidak Fisik Untuk Kita Untuk Itu Sudah Dalam Bentuk Tapi Tidak Apa Kalau Kocing Klinik Itu Kalian Siapkan Proposal Itu Kalau Memang Sudah Mengikuti Kriteria Yang Diringkan Dari Pimnas Sudah Sudah Nampak Bayangan Untuk Interen Kita Sekarang Masalahnya Interen Itu Kan Belum Bisa Kita Pastikan Juga Kemarin 250 Tidak Loh 40 Kan Ada Seleksinya Juga Dan Itu Kalau Tidak Salah Dari 210 Yang Revisi Ada Ada Banyak Juga Ada 15 Judul Entah Berapa Yang Revisi Yang Betul Tidak Kita Revisi Secara Total Sekitar 90 Kalau Memang Bisa Seperti Itu Enak Dan Itu Ternyata Di Nasional Nggak Nyangkut Juga Nyangkut Limpah Kalau Presentase Tidak Cocok Dari Sekian Ratus Lima Yang Terjerat Rasanya Apa Juga Itu Pun Satu Pembimbingan Lagi Itu Makanya Kalau Bisa Ada Kucing Klinik Satu Hari Misalnya Diadakan Padidia Kapus Kita Bedah Jadi Bagi Yang Sudah Ada Siapkan Proposalnya Tunjukkan Itu Nanti Masalah Yang Lain-lain Bisa Kita Bahas Bukan Semuanya Harus Dibahas Tidak Tapi Salah Satu Ada Yang Bisa Dibahas Nanti Kita Bahas Oh Ini Kayaknya Ini Sekian Nah Di Dalam Aturan Tadi 4333 Sudah Tidak Dipakai Lagi Kadang-kadang Kita Terbiasa 4333 Ternyata Tidak Dipakai Nah Itu Mau Yang Perlu Kita Jadi Jangan Bahasanya Jangan Tau Dululah Kita Anggap Kita Tidak Tau Walaupun Sudah Tau Kita Pedomankan Dengan Panduan Selesai Bagi Yang Ragu Nanti Saya Ragu Kemana Sebenarnya Yang Saya Buat KC RE RSH Kreatif Nanti Boleh Juga Ragu Tapi Sudah Ada Barangnya Nah Permasakan Bagi Yang Belum Saya Mohon Saya Mengharap Yang Di ruang Ini Khusus Tolonglah Diusahakan Malam Ini Pikirkan Dibuat Aja Mudah Mudah Dengan Yang Kita Tidak Semangat Tadi Kita Tau Lolos Pimnas Itu Kan Mengangkat Apa Kita Perguruan Tinggi Kita Atau Kampus Kita Politeknik Memang Tidak Banyak Indonesia Cuman Berapa Perguruan Tinggi Yang Bisa Kontribusi Kita 5 Dari Tidak Seimbang Target Kita Maunya Persen Sekarang Target Tahun Ini 10% Berarti 21 Proposal Lolos Kalau Dari 210 Kalau Dari 250 25 Lolos Begitu Yang Didanai Kita Kan Kwartirnya Sarat Itu Saya Sering Mengapakan Menekankan Ada Mertanya Pak Kalau Tidak Lolos PKM Sarat Batal Berarti Kalau Seandainya Polite Berlakukan Wajib Hibnas Selesailah Sudah 60 Orang 40 Orang Paling Karena Kita Tidak Pernah Lolos Hibnas Kalau Seandainya Itu Kita Tidak Kejam Kejam Yang Penting Pernah Ikut Tapi Jangan Itunya Target Kan Saya Tahun Ini Harus Lolos Nanti Masalah Tidak Lolos Lulusan Lain Yang Penting Niat Niat Sudah Bagai Sarat Rajad Dalah Sarat Sudah Ada Pasaran Skripsinya Bisa Lewat Sudah Atau TA Tugas Akhirnya Nah Kalau Seperti Itu Mentalnya Ya Susah Melolos Gini Itu Kalau Yang Semester Awal Dapat Lolos Pimnas Bisa Diajukan Untuk Keringanan UKT Pasti Pak Akmal Akan Berikan Kemudahan Karena Yang Lolos Pimnas Itu Pasti Mahasiswa Yang Berprestasi Jadi Kalau Lolos Pimnas Bawa Nama Polbank Apalagi Kalau Juara Pasti Pak Sama Pak Akmal Bisa Saya Dapat Keringanan UKT Atau Gratis Pak Akmal Mau Ya Suhenra Mau Pasti Jangan Takut Mau Nulis Proposalnya Nanti Bisa Saya Bantu Bimbing Oke Oke Waktupun Sudah 5.15 Keliatannya Tidak ada lagi Pertanyaan Dari Rekan-Rekan Mahasiswa Semuanya Karena Waktu Sudah Loro Sore Dan 5.15 Kami Dari Rekan-Rekan Panitia Kami Ucapkan Ribuan Terima Kasih Kepada Bapak Reviewer Yang Telah Menyempatkan Waktunya Untuk Memberi Ilmunya Kepada Kita Semua Bapak Sarja STMT Dan Bapak Adrian Ada MBA Kami Sekali lagi Ucapkan Ribuan Terima Kasih Dan Kami Ucapkan Ribuan Terima Kepada Rekan-Rekan Mahasiswa Yang Pada Sorehani Sudi Hadir Untuk Bersama-sama Menimba Ilmu Tentang Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2020 Mudah-mudahan Di Tahun Ini Kita Akan Mendapatkan Pendanaan Yang Lumayan Banyak Mudah-mudahan Kita Dapat Ketepasar 10% Dari jumlah Mahasiswa Kita Yang Mengajukan Lolos Ke Pendanaan 2022 Dan Nanti Mudah-mudahan Ada Beberapa Kelompok Lolos Amin Amin Mungkin Dari Saya Cukup Sekian Saya Sebagai Pemandu Acara Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Kesilapan Dan Saya Bila Taufik Walid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Tata Terima kasih.